Halo Shalom selamat pagi anak-anakku di kelas 7b benar ya Apakah kalian bisa mendengar suara mister silahkan kalian bisa beri respon anak-anakku ya silahkan kalian bisa beri respon ya Hai terima kasih Wilbur Dionysius Kania Kelly Andrea ya terima kasih Andrea sudah menyalakan kamera terima kasih Kania sudah menyalakan kamera yang lain yang belum ya felin terima kasih oke sebelum kita masuk ya dalam proses pembelajaran kita mari kita siapkan sikap hati kita kita bisa akan berdoa Mari anak-anakku yang ada di rumah persiapkan sikap kita hati kita kita akan bersatu dalam doa Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan buat penyertaanmu dari malam hingga pagi hari ini kami bisa ada menikmati nafas kehidupan yang baru itu semua karena campur tanganmu dan begitu besarnya kasihmu dalam hidup kami Tuhan dimana pada kesempatan pagi hari ini kami bisa ada berkumpul lagi meskipun rumah kami masing-masing untuk belajar bersama dimana di jam pertama belajar tentang keluarga negaraan mampukan setiap kami Tuhan khususnya generasi muda anak-anakku tempat ini untuk dapat memahami memaknai setiap keberagaman yang ada ajarin mereka Tuhan untuk selalu hidup berdampingan rukun bertoleransi dengan setiap keberagaman yang engkau ciptakan ya di tengah bangsa Indonesia sebagai anugrah bagi bangsa kita Tuhan mampukan setiap anak-anakku tempat ini Tuhan untuk memahami hal tersebut dengan sangat baik untuk bisa terjalin nilai-nilai persatuan dan persatuan kau berkati setiap proses pembelajaran kami Tuhan apapun yang dikerjakan oleh anak-anakku tempat ini engkau buat berhasil di dalamnya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin baik seperti biasa Mister akan absen ya jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya kalian bisa sebut hadir seperti itu ya Oke Mister awali dari Junior Halo Junior Halo Mister Oke baik lalu ada Atara Yiska Atara Yiska Halo kita lewati lalu ada Shailin hadir bisa baik kemudian ada Gideon hadir Mister Oke lalu ada Dionosius Halo Mister Oke lalu ada Evelina Oke terima kasih Kelly sudah membantu ya Oke terima kasih informasinya Oke setelah Evelina ada Vika Rosy baik kemudian ada Gideon hadir Mister Oke lalu ada ide bagus dan Mister Oke lalu ada Keidan Oke Mister Oke lalu ada Kania nih Mister Oke lalu ada Kelly kemudian ada Kezia Oke kita lewati lalu ada Wilbert Oke 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 kita lewati lalu ada Wilbert Oke 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 kita lewati lalu ada Wilbert Oke 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 yang terakhir ada Warren ya baik terima kasih ya anak-anakku kelas 7B kalian luar biasa ya dimana hampir kurang lebih ya kita sudah belajar bersama tentang yang namanya keberagaman ya faktor keberagaman masyarakat Indonesia kemudian di bagian B pentingnya tentang keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika ya kalian sudah pelajari tentang hakikat sejarah dari kata Bineka Tunggal Ika tersebut ya jangan kalian lupakan karena nanti di kelas 8 dan kelas 9 ya itu akan keluar kembali ya tentunya dengan penjelasan yang lebih dalam lagi ya oke dimana PowerPoint mister akan share di LMS ya kalian bisa akses disana dan mister juga sudah siapkan 10 soal pilihan ganda kalian bisa kerjakan ya dimana soal tersebut berkaitan dengan apa yang sudah kalian pelajari tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika ya mister share dulu ya aku kelas 7B ya untuk PowerPoint bagian B bicara tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika dimana kita sudah pelajari bersama kurang lebih 2 minggu dan 10 soal pilihan ganda yang kalian bisa langsung kerjakan saat ini setelah itu kita akan bahas bersama mister sudah taruh di LMS ya mister akan izin share screen ya disini mister sudah taruh kelas 7B ya 7B ya oke berada di bawah nah ini pentingnya keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika nah uji kompetensi 2 ini silahkan kalian bisa kerjakan ya ada 10 soal pilihan ganda dimana soal-soal tersebut terkait dengan materi apa yang sudah kita pelajari bersama ya bisa dipahami anak-anak kelas 7B mister minta responnya 7B halo bisa beri respon jika ada kendala kalian bisa info ke mister ya mister nama foldernya yang mana ya nama apanya anak foldernya yang proses perumusan itu oh bukan ini dia nak paling bawah paling bawah bicara tentang tema besarnya tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bineka Tunggal Ika nih bagian B oke mister oke ya 10 soal pilihan ganda ya tidak sulit nanti kita akan bahas bersama apa yang sudah kalian kerjakan mari anak-anakku kita akan bahas apa yang sudah kalian kerjakan ya jadi bagi anak-anak yang mister panggil namanya seperti biasa ya kalian langsung jawab apa yang sudah kalian buat disana oke oke ya baik ya baik untuk soal pertama mister minta kesediaan dari Kania Halo Kania Halo mister ya silahkan Kania bisa dijawab soal nomor satu ya pakai pertanyaannya juga atau langsung jawabannya boleh pakai pertanyaan ya mister share screen gitu ya oh ya mister oke ya 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 misalkan tampilkan silahkan Kania bisa dijawab ya silahkan Kania penetapan BNK Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia ditetapkan dalam UUD NRI tahun 1945 pada saat amandemen B iya kedua amandemen itu bicara perubahan ya perubahan kedua terima kasih Kania jawabannya benar sekali untuk nomor satu adalah B oke selanjutnya setelah Kania Mister minta kesediaan dari Warren halo Warren halo oke Mister lewati Mister minta ada Shailin halo Shailin silahkan bisa dijawab soal nomor dua dua perhatikan wacana berikut jika menceritakan kebudayaan serta tarian khas daerahnya ia mengatakan bahwa tarian daerahnya lebih unggul daripada tarian daerah yang lain dia juga menceritakan bahwa daerahnya memiliki alat musik tradisional yang mendunia dan mengalahkan alat musik yang ada di Indonesia alat musik lain yang ada di Indonesia tindakan jika tidak mencerminkan prinsip BNK Tunggal Ika karena bersifat D iya diskriminasi terima kasih Shailin luar biasa oke selanjutnya nomor tiga Mister minta kesediaan dari Kelly halo Kelly ya silahkan ya silahkan perhatikan ketentuan pasal dan muni NRI tahun 1945 berikut pasal 32 ayat 1 negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tulisan yang bercerita miring mencerminkan bahwa pemerintah telah menjaminkan keberagamaan di bidang bidang apa nak ya baik Mister yang jawab ya untuk nomor tiga di bidang sosial dan budaya ya nomor tiga jawabannya adalah C baik terima kasih Kelly ya selanjutnya nomor empat Mister minta kesediaan dari Wilbert halo Wilbert ya silahkan Wilbert nomor empat nak bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam kali ini terkemen dari Samboyan Bineca itu gak bisa yang artinya berbeda-beda juga keberagaman yang ada terdiri atas A keberagaman suku agama ras dan antar golongan iya benar sekali Wilbert ya bicara tentang keberagaman suku agama ras dan antar golongan terima kasih Wilbert luar biasa jawabannya ya untuk nomor empat adalah A selanjutnya nomor lima Mister minta kesediaan dari Dionysius halo Dionysius iya Mister silahkan nak nomor lima usaha untuk dapat mewujudkan kerukunan dapat dilakukan dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kesetaraan bersama kebersamaan toleransi dan juga B saling membantu suku yang lain ya saling membantu suku lain ya terima kasih jawaban dari Dionysius ya untuk nomor lima adalah B saling membantu suku lain selanjutnya nomor enam Mister minta kesediaan dari Keizia Halo Keizia Keizia halo oke Mister lewati dulu Mister minta kesediaan dari Madeline ya silahkan nak oke silahkan coba ya Madeline jawab untuk nomor enam adalah B ya benar sekali untuk nomor enam ada dua jawaban ya selain perbedaan yang unik ya keberagaman suku ras agama dan antar golongan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia adalah aset kita ya bicara aset berarti bicara tentang harta yang kita miliki sebagai warisan dari nenek moyang ya jadi jika kalian menjawab A untuk nomor enam benar jika ada yang menjawab B juga benar ya oke terima kasih jawaban dari Madeline ya oke ada kendala Madeline terima kasih Madeline selanjutnya nomor tujuh Mister minta kesediaan dari Mikaela halo Mikaela Mikaela Halo ya Mister silahkan nomor tujuh nak perhatikan wacana berikut Pak Giri menggur rumah dari Aceh ke Yogyakarta Pak Giri memiliki tetangga bernama Pak Galih yang berasal Medan suatu pagi rumah Pak Giri dilalap sejarah merah sebagian tetangga yang baik Pak Galih memiliki kewajiban kewajibannya apa? oke menyelidiki penyebab kebakaran ya tetapi sikap seharusnya yang dilakukan oleh Pak Galih adalah membantu meringankan beban Pak Giri ya nomor tujuh adalah B jawaban yang lebih tepat ya oke terima kasih Mikaela ya sudah berani menjawab ya selanjutnya nomor delapan Mister minta kesediaan dari Evelina halo Evelina silahkan nomor delapan nak salah satu manfaat keberagaman yaitu sikap saling menghormati sikap saling menghormati terjamin pada kenyataan kenyataan apa itu? oke baik terima kasih Evelina ya tapi jawaban nomor delapan yang lebih tepat adalah C ya dimana Alex mengecilkan volume televisi ketika saudara yang berbeda agama sedang beribadah ya disesuaikan dengan pertanyaan di atas dimana salah satu manfaat keberagaman yaitu terciptanya sikap saling menghormati ya jadi jawaban yang lebih tepat nomor delapan adalah C ya baik terima kasih Evelina sudah berani menjawab selanjutnya nomor sembilan ya nomor sembilan mister yang jawab ya kalian bisa perhatikan dimana perilaku yang mencerminkan upaya non diskriminasi ya ditunjukkan oleh pernyataan A dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak memilih presiden dan wakil presiden ya punya kesempatan yang sama ketika usianya sudah layak cukup ya jadi jawaban nomor sembilan adalah A selanjutnya nomor sepuluh dimana Gary selalu bersemangat menyambut hari raya keagamaan yang jatuh pada tanggal 25 Desember ia menyiapkan kado terbaik yang akan ditukarkan dengan anggota keluarga selepas ibadah nah dimana tempat ibadah sesuai agama Gary yaitu B gereja ya jadi nomor sepuluh adalah B baik silahkan anak-anak kalian bisa hitung jumlah benarnya berapa mister akan panggil satu-satu kalian bisa sebutkan ya oke baik mister awali dari junior halo junior oke kita lewati selanjutnya ada atari oke atara iska sedang kurang enak badannya ada Shielin halo Shielin halo mister benarnya berapa nak benar sepuluh terima kasih Shielin lalu ada Dionysius Dionysius halo iya beser benarnya berapa sembilan oke terima kasih lalu ada Evelina iya beser iya beser benarnya berapa oh benarnya oke terima kasih lalu ada Vika Rosy sepuluh baik terima kasih lalu ada Gideon sepuluh mister baik lalu ada ide bagus benar sepuluh baik lalu ada Keidan oke oke kita lewati lalu ada Kania benar semua mister oke terima kasih lalu ada Kelly benar sepuluh mister oke lalu ada Kezia benar sepuluh mister terima kasih lalu ada Madeline Madeline halo oke kita lewati lalu ada Mikaela benar sembilan oke lalu ada Quinesia Donda baik kita lewati lalu ada Wil Wilbert oke dan yang terakhir ada Warren oke baik terima kasih nak oke luar biasa ya kalian sudah memberi yang terbaik mister ucapkan banyak terima kasih ketika kalian mampu merespon setiap instruksi yang mister sampaikan oke karena waktu tepat pukul sembilan ya kita harus akhiri mari kalian bisa nyalakan kembali kamera kalian kita harus akhiri proses pembelajaran kita mari kita bersatu dalam doa anak-anakmu Bapak yang baik terima kasih Tuhan buat penyertaanmu dari pagi hingga masuk pada siang hari ini Tuhan kami sudah menyelesaikan proses pembelajaran keluarga negara dengan sangat baik dimana sebentar lagi anak-anakmu akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses pembelajaran selanjutnya yang kau berkati setiap mereka Tuhan berikanlah semangat antusias daripadamu untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu mengejar meraih cita-cita dan mimpi-mimpi mereka Tuhan kau berkati setiap kesehatan mereka dan kami serahkan semuanya dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin baik terima kasih anak-anak kelas 7b kalian luar biasa jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati yang mendengarkan suara Miss boleh silahkan open kamera ya silahkan open kameranya anak-anak silahkan open kameranya anak-anak silahkan 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 open kameranya silahkan open kameranya yang tidak bisa silahkan info ke Miss oke Wilbert dan dan Junior oke ada kendala dengan sinyal oh Wilbert kurang enak badan oke baik anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran kita kita berdua terlebih dahulu Felin bisa minta tolong pimpin doa terima kasih terima kasih Miss terdengar hello terdengar Miss oke sebentar ya ini ada responding tampak Miss sebentar ini bisa jadi Miss akan keluar ini sebentar dulu Miss tidak bisa kita coba Miss terima kasih 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 anak-anak pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan kepada kalian mengenai surat prijadi tapi nanti dalam kegiatan pembelajaran Miss akan sering singgung tentang surat pribadi sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan untuk surat dinas. Atau surat dinas itu dikatakan juga sebagai surat resmi. Surat dinas atau surat resmi itu sama saja. Oke lanjut Miss. Oke surat. Masih ingat kalian apa itu surat? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Miss. Oke Vika. Apa itu surat nak? Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyatakan informasi. Iya. Surat adalah suatu media komunikasi tertulis. Ingat komunikasi tertulis di mana ada dua pihak. Di sana ada pihak pertama sebagai pengirim atau pembuat surat. Dan juga penerima surat. Itu adalah surat di mana ada sesuatu yang disampaikan. Yaitu sebuah informasi. Secara tidak langsung, surat terbagi atas dua. Yaitu surat pribadi dan surat resmi. Oke. Kembali bertanya kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan surat pribadi? Apa surat pribadi ya? Karena kemarin kita sudah bahas Vika lagi. Ada yang lain selain Vika? Gak ada yang lain? Oke. Karena Vika doang ya sudah. Vika apa surat pribadi nak? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Yang seperti pribadi bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, dan resmi. Oke. Itu cukup lengkap ya. Disampaikan oleh Vika. Bahwa surat pribadi adalah surat atau alat komunikasi pribadi. Yang di dalamnya memuat hal-hal pribadi. Bukan tentang kelembagaan, kedinasan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan surat dinas. Surat dinas itu ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Nah, anak-anak secara tidak langsung sebelum kalian tahu isinya mengenai apa. Surat dinas itu contohnya seperti ini. Kalau surat itu dibuat oleh suatu lembaga, maka surat itu secara tidak langsung dikatakan surat resmi atau surat binas. Contoh, ada yang membuat surat, mis contohnya, mis tiur membuat surat, mis ada di lembaga, yaitu sekolah. Lalu, mis mengeluarkan surat kepada anak-anak kelas 7B. Nah, disana ada pribadi dan lembaga. Walaupun pribadi mis, artinya mis yang buat surat. Lalu, disini mis bagi ke orang tua, berarti secara tidak langsung mis mengatasnamakan lembaga, yaitu SMP Tunas Daud. Itu, saya mis serahkan atau tujukan kepada orang tua. Jadi, dia dari lembaga ke perseorangan. Atau sebaliknya, dari perseorangan ke lembaga. Contohnya, ada surat untuk pemberitahuan penanganan COVID. Dari seseorang ke suatu lembaga. Contohnya, kita dapat surat dari kesehatan atau lembaga kesehatan. Lalu, kita terima ditujukan ke Tunas Daud. Itu adalah lembaga ke lembaga. Maaf, itu lembaga ke lembaga. Artinya, lembaga kesehatan. Contohnya, Puskesmas dan Pasar Barat mengirimkan surat ke Tunas Daud. Nah, itu lembaga ke lembaga. Kalau tadi personal ke lembaga sudah, nah sekarang kalau lembaga ke personal. Contohnya, Tunas Daud mengeluarkan surat. Surat pernyataan untuk kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Jadi, lembaga Tunas Daud mengeluarkan surat ke orang tua. Nah, orang tua itu adalah personal. Intinya, kalau dalam surat dinas itu ada lembaga, ada organisasi, ada kehubungan dengan kedinasan, dia adalah surat dinas. Oke, next. Oke, surat dinas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, surat dinas itu ditulis atau dikeluarkan oleh suatu lembaga atau mengataskan suatu lembaga atau ditulis pribadi dengan mengatasnamakan suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi, atau hal apa saja yang ditujukan kepada persorangan atau kepada lembaga. Nah, di mana isinya itu adalah resmi. Bersifat resmi, menggunakan bahasa yang baku. Isinya singkat saja, singkat, jelas, dan berpola tetap. Suatu lembaga itu punya surat, punya penulisan surat yang khas. Tidak semua lembaga atau surat dinas itu memiliki format yang sama. Terkadang punya cara penulisan suratnya masing-masing. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bicara mengenai struktur dari surat dinas itu sendiri. Bagaimana penulisannya yang baik, walaupun, mis sampaikan tadi, walaupun suatu organisasi atau lembaga punya ciri khas masing-masing dalam penulisan surat, tapi cara penulisannya masih menggunakan bahasa yang formal. Bukan berarti tidak formal. Semuanya formal, menggunakan bahasa yang baku. Dan ada beberapa hal nanti yang diatur menjadi hal penting yang harus dimuat. Yang harus dimuat di dalam surat. Oke, sebelum Miss bertanya tentang apa saja yang terdapat pada surat dinas, Miss sedikit mengulas tentang pembelajaran minggu lalu untuk mengingatkan kalian kembali tentang surat dinas, eh, surat pribadi, maaf, surat pribadi. Apa saja pada surat pribadi yang harus dimuat? Siapa yang masih ingat? Pada waktu itu Miss masih meminta kalian untuk menganalisis. Ada yang ingat? Wah, ini memang benar-benar bersaat teduh kalian ya. Oke, selain Vika ada enggak? Hanya Vika doang di kelas ini? Yuk, coba yang lain. Selain Vika. Apa cuma Vika yang mendengarkan Miss pas pembelajaran? Atau yang lainnya tidak punya catatan? Pertanyaannya apa? Apa saja yang dimuat dalam surat pribadi? Wilbert tadi ya. Yang paling atas apa dia namanya? Oke, Selin. Tempat dan tanggal. Surat. Yang terus salam pembuka. Oke. Isi. Salam penutup. Tanda tangan dan nama. Oke. Bagus sekali, Selin. Terima kasih. Hal yang harus dimuat dalam surat pribadi. Yang pertama adalah yang paling atas dia tempat dan tanggal surat. Contohnya Denpasar 17 Februari 2022. Itu kalau Miss buat surat, lalu tanggalnya adalah hari ini. Miss tinggalnya di Denpasar, baru di tanggal 17 Februari 2022. Setelah tempat dan tanggal surat, ada juga dengan penambahan tujuan. Alamat tujuan. Kepada siapa kamu membuat surat pribadi tersebut? Ada yang membuat kepada sahabatku atau kepada keponakan atau kepada siapa saja tujuan dari suratmu itu. Apakah itu semuanya wajib, Miss? Tidak. Alamat surat di sini tidak wajib. Alamat yang dituju maksud Miss ya. Alamat yang dituju tidak wajib. Nanti secara tidak langsung memang sudah kelihatan tujuan dari surat itu kepada siapa. Tapi kalau kamu buat tujuan suratmu kepada siapa itu lebih baik. Miss sudah katakan kepada kalian bahwa surat pribadi itu tidak punya struktur yang jelas. Bisa ditambah, bisa dikurang. Jadi tidak punya struktur tetap. Intinya tadi ada tempat dan tanggal surat, lalu selanjutnya tujuannya kepada siapa. Lalu ada salam, salam pembuka. Atau bisa juga salam keakrapan. Kalian masih ingat bahwa surat pribadi itu ditujukan kepada orang yang kita kenal. Miss, bisa tidak aku buat surat pribadi kepada orang yang tidak kenal? Tidak. Karena tujuannya adalah hal-hal pribadi dan membicarakan sesuatu hal yang pribadi. Jadi tidak bisa kamu buat kepada orang yang tidak kamu kenal. Itu yang perlu kalian paham. Jadi kemungkinan, mungkin kalian punya salam keakrapan. Punya nama-nama cantik atau sapaan-sapaan yang bagus. Yang orang lain tidak mengerti maksudnya. Tapi kamu mengerti. Nah itu bisa kalian muat. Salam untuk sahabatku. Lalu setelah itu masuk ke isi. Ke isi surat. Sampaikan apa tujuanmu membuat surat itu. Contohnya saya, kamu nyampaikan kabarmu dulu. Saya dalam keadaan sehat. Lalu kamu mau menyampaikan apa lagi? Setelah menyampaikan kabar, kamu sampaikan bahwa semester depan. Contohnya semester depan saya ada liburan ke tempat di mana kamu tinggal. Contohnya gitu ya. Maka saya berharap bisa bertemu dengan kamu. Nah itu adalah isi dari surat. Lalu kamu penutup. Demikianlah surat yang saya sampaikan. Semoga kamu dapat membalasnya. Atau semoga kita dapat bertemu. Jangan lupa dibalas ya. Itu adalah bagian penutup dari surat. Setelah itu lalu kamu buat sahabatmu. Contohnya Selin gitu ya. Sahabatmu Selin. Itu adalah nama si pembuat surat. Oke. Nah selain pada surat pribadi. Nah ini juga diatur pada surat dinas. Tapi lihat nanti kalian akan bisa lihat perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi. Dari segi strukturnya. Atau lebih simpelnya belum struktur dulu miski Laskal. Lebih ke unsur-unsur yang harus ada dalam surat tersebut. Oke bisa minta tolong next miss. Ini adalah unsur-unsur surat dinas. Ada dua belas. Ada dua belas unsur-unsur yang harus dimuat dalam surat dinas. Di sana ada satu kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat. Ada juga tanda tangan yang membuat. Ada juga tembusan. Oke. Sebelum ke sana, Miss akan tunjukkan kepada kalian satu contoh surat dinas. Next miss. Oke. Nah ini semoga kalian bisa baca. Kelihatan kan anak-anak? Bisa kelihatan? Oke, coba dibaca surat tersebut. Semuanya membaca. Jangan ada yang tidak membaca. Supaya kalian paham. Seperti apa sebenarnya surat dinas itu. Oke, kita sama membaca. Kita akan nanyakan nanti. Bukti dari kamu membaca ya. Coba dibaca. Pasir waktu 2 menit. Kalau ukurannya terlalu kecil. Kalian bisa buka di LMSS. Di sana Miss sudah kirim. Sudah buat materi kita hari ini. Mengenai surat dinas. Selamat menikmati. Tak $ BBC. Terima kasih. 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 Kepada siapa? Ini alamatnya harus jelas Kalau kita mau buat surat resmi itu Tujuan dari surat ini harus jelas Kepada guru kah? Kepada kepala sekolah kah surat itu? Atau kepada anggota kepolisiannya? Atau kepada kepalanya kah? Atau gimana? Itu harus jelas Lalu boleh disantumkan alamatnya Contoh Tapi alamat singkatnya Tidak seperti pada kop surat Ada jalan pendidikan Langsung saja sanggungnya di pasar Lalu salam pembuka Ini adalah salam yang resmi Dengan hormat Atau bisa juga dengan salam Atau salam sejahtera Itu adalah sapan-sapan yang formal Lalu disampaikan tujuannya Sehubungan dengan hari kesaksian Pancasila OSIS SMA 1 Jabang Jaya Akan mengadakan kegiatan Ini disampaikan Apa yang mereka harapkan Kapan dilakukan kegiatannya Lalu di bagian penutu Ada kata permohonan Pengajuan Demikianlah permohonan ini Kami ajukan Atas perhatian dan Perhatian dan perhatian Pembuatan tanda tangan Yang memiliki jabatan paling rendah Dia di sebelah kanan Sebelah kanan Jabatan paling rendah Biasanya di sebelah kanan Duan yang membuat surat Di sini yang membuat surat adalah Sekretari Ada indra Baru sebelah sirinya Itu ketua Lalu mengetahui Yang paling Punya jabatan paling rendah dulu Sebelah kanan Pembina osif Lalu sebelah sirinya Kepala sekolah Nah di sana Nama Nama dari Di pembuat surat Yang mengetahui Atau yang memperkuat Tentang surat itu Itu harus lengkap Kalau perlu dengan jabatannya juga Perlu ditantungkan Lalu ada kata tembusan Ada tembusan di sana Artinya pas surat ini Tidak hanya dibuat Satu saja Tapi ada di sana Dua Satu kepala Kepolisian Sektor bone-bone Dan yang kedua Adalah asif Terlalu secara tidak langsung Surat ini Dengan format yang sama Ada dibuat Dua Ya Yaitu satu untuk Kepolisian Kepala Kepolisian Dan satu lagi Untuk asif Sejauh ini kalian mengerti Anak-anak Mengerti Ada pertanyaan Kalau dia punya Jabatan yang paling rendah Posisi tanda tangannya Sebelah mana Paling Paling kanan Ya Paling kanan ya Kanannya kita Kalau diturut itu Dia kiri Intinya kita aja patokannya Sebelah kanan ya Sebelah kanan Oke Kalau Miss berikan pertanyaan dulu Apa yang bisa jawab Silahkan test Apa saja yang dimuat Dalam Kop Surat Ada Apa saja Lihat Paling Masih ada contohnya Itu Kop Surat itu Paling apa Apa saja yang harus ada Dalam Kop Surat Ada yang bisa menjawab Oke Fika Lalu Sebentar Nah disini hanya Fika doang Aduh Yang lainnya dimana ya Oke Miss Oke Fika Dia yang Tunjuk tangannya Sudah Ya Fika Silahkan jawab Alamat Sekolah Jalan Sama Telefon Oke Sama Email Oke Ada yang bisa Membantu Fika lagi Ya sudah Hampir benar Tapi Masih Terlalu Perbaikan Ada yang bisa Bantu Padahal Miss Tadi sudah Jelaskan Itu ya Tapi Satu pun Hanya Beberapa Minyak Kita doang Yang bisa Coba Siapa yang bisa Tidak usah Takut Tidak apa-apa Salah Nah Kalian harus Paham Bahwa Kop Surat Atau disebut Juga dengan Kepala Surat Kepala Surat Terarti dia Kalau Kepala Di Atas Seperti kamu punya Kepala itu Kan ada Di Atas Kalau di Surat itu Dia ada Paling Atas Nah disana Ada Geliat Gambar Ada logo Itu logo Dari organisasi Atau lembaga Lalu nama lembaga Bukan nama sekolah Kalau dia bukan dari sekolah Tapi nama lembaganya Jadi nama lembaga Dengan lengkap Nama lembaga Yang harus Tengah Dengan lengkap Lalu alamat Dari lembaga tersebut Ya Lalu nomor telepon Dan email Itu Adalah Hal-hal Yang perlu Dimuat Di dalam Kop Surat Paham Anak Paham 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 Oke Di universitas Respon Kania Halo Kania Kania Ya Miss Suara Miss Terdengar jelas Kecil Miss Kurang kedengeran sih Oh kurang kedengaran ya Yang lainnya Suara Miss Bisa Kalian dengar Bapak kecil gitu Suara Miss Kecil ya Kalau ini Bagaimana Kayaknya Miss Sudah seri ya Di kos ini Oke Masih bisa Didengar Bisa Miss Oke Nah itu Mengenai Kop Surat Lalu Miss Mau bertanya Yang kedua Ya Mengenai Penulisan Nomor Surat Bagaimana Caranya Atau Apa saja Yang Dimuat Dalam Penulisan Nomor Surat Ada yang bisa Jawab Tahun Tahun Yang dari Awal dulu Dari Yang langsung Tahun kan Paling Akhir Dia Nomor Surat Ya Nomor Surat Gimana Bisa Ada yang tahu Ini Yang lainnya Mana Ini Halo Mana Ayo Ini pertanyaan Terakhir Bagaimana Penulisan Nomornya Lihat Contohnya Contoh Surat Itu Contoh Surat Yang Miss Sudah Buat Di PPT Nomornya Kan Lihat Tiga Garing Atau Garis Miring OSIS SMAN1CB Garis Miring SPB Garis Miring 9 Angka Romawi Atau 1X Garis Miring 2014 Bisa Kalian Lihat Itu Mana Oke Nah Tiga Itu Adalah Urutan Ya Artinya Ini Adalah Surat Ketiga Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Lembaga Tersebut Dimana Disini Lembaganya Adalah OSIS Ya Tiga Lalu Garis Miring Ingat Tiga Itu Adalah Urutan Surat Yang Keluar Ya Lalu Ada OSIS Ya OSIS SMAN1CB Garing Miring SPB SPB Itu Adalah Kode Organisasi Ya Tati Urutan Garis Miring Kode Organisasi Nah Kode Organisasi Ini Tergantung Dari Organisasi Tersebut Ya Mereka Mau Buat Kode Apa Kalau Tuna Sdout Kalau Tidak Salah SMPTD Jadi Kalau Kita Membuat Surat Sekarang Surat Yang Dikeluarkan Nomor Lima Contohnya Kan Lima Garis Miring SMPTD Garis Miring Lalu Ada Di Sini Kita Lihat Lagi Nomor Surat Yang Ada Contoh Ada Angka Romawi Sembilan 1X Nah Itu Adalah Bulan Lihat Bulan Pembuatan Surat Adalah Bulan September Atau Bulan Sembilan Nah Di Sana Ada Garis Miring Bulan Dari Pembuatan Surat Tapi Ditulis Dalam Bentuk Angka Romawi Lalu Terakhir Adalah 2014 Jadi Secara Tidak Langsung Nomor Surat Paling Belakang Dua Urutan Terbelakang Nomor Surat Itu Dia Adalah Bulan Dan Tahun Harsama Bulan Dan Tahun Pembuatan Surat Lihat Tanggal Surat 23 September 2014 Sedangkan Nomornya Dia Angka Romawi 9 Itu Menyatakan Bulan September Dan Garis Semiring 2014 Paham Nggak Paham Anak Paham Yang lainnya Paham Yang lainnya Gimana Fika Yang paham Boleh Kasih Reaction Supaya Miss Tahu Apakah Kalian Mengerti Atau Tidak Coba Ulang Di Mana yang Mau Miss Ulang Nomor Surat Untuk Pembuatan Nomor Surat Lihat Contoh Yang Ada Di PPT Nomor Nomor Garis 2 Cara Pembuatan Nomor Itu Yang pertama 3 Ada Penulisan 3 Di Tiga Itu Artinya Urutan Surat Yang Keluar Berarti Organisasi Ini Sudah Mengeluarkan Dua Surat Dan Ini Adalah Surat Ketiga Paham Paham Anak Paham Lalu Garis Miring Ada Kode Kode OSISM AN1CB Garis Miring SPB Itu Adalah Kode Kode Dari Organisasi Nah Kode Organisasi Ini Bebas Persifat Bebas Tergantung Dari Organisasi Yang Membuat Mau Buat Dia Sampai Tiga Kali Garis Miring Terserah Kalau Sekolah Kita Dia SMPTD Kode Dari Surat Resminya Kita Nah Itu Kode Lalu Garis Miring Lihat 1X Itu Adalah Angka Romawi Dari Bulan Bulan Pembuatan Surat Kita Lihat Bulannya Adalah Bulan September Berarti Dia Angka Romawi Bulan Sembilan 1X Itu Angka Romawi Sembilan Lalu Garis Miring 2014 Itu Adalah Tahun Tahun Dari Pembuatan Surat Paham Sampai Sini Paham Sampai Sini Yang Lainnya Paham Miss Oke Baik Miss Harap Kalian Paham Mengenai Hal Yang Miss Sampaikan Terima Kasih Miss Depi Boleh Di Stop Share Oke Baik Anak-anak Sampai Sini Materi Kita Miss Sudah Menyampaikan Mengenai Surat Dinas Pertemuan Selanjutnya Kita akan Bahas Mengenai Struktur Jadi Kalian Persiapkan Diri Kalian Kalau Kalian Belum Paham Boleh Download Materinya Di LMS Oke Kita Akhiri Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Doa Miss Minta Vika Bisa Minta Tolong Pimpin Doa Terima kasih Terima kasih Anak-anak Untuk Keaktifan Kalian Pembelajaran Hari ini Sampai Ketemu Di Hari Selasa God Bless You All Bapak Mengucap Syukur Untuk Setiap Kebaikan Bagi Hidup Kami Bapak Saat Ini Bapak Memberikan Kesehatan Bagi Anak-anak Mu Engkau Juga Menjaga Mereka Yang Sedang Sakit Untuk Sembuh Kembali Kembali Untuk Membuki Pembelajaran Dengan Baik Ya Bapak Kiranya Engkau Memberkati Kelancarannya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Baik Selamat Pagi Semuanya Ya Ini Habis Istirahat Ya Kalian Ya Nah Kita Mau Melanjutkan Seni Budaya Seni Budaya Kita Sudah Sampai Di Komik Ya Kita Sudah Sampai Di Komik Minggu Lalu Kita Sudah Bahas Tentang Komik Juga Ya Jadi Hari Ini Kalian Mempersiapkan Kertas Atau Oh Sorry Sebentar 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 Ini Kelas Tujuh Ya Oh Ya Maaf Kelas Tujuh Berarti Kalian Di Ragam Hias Ya Ragam Hias Pada Bahan Kayu Ragam Hias Pada Bahan Kayu Minggu Lalu Kita Sudah Sudah Bahas Ya Sedikit Ragam Hias Pada Bahan Kayu Nah Silahkan Untuk Yang Membawa Buku Di Rumah Bisa Sambil Dibuka Bukunya Kemudian Kalian Siapkan Juga Kertas Maupun Buku Gambar Misalkan Share Screen Ya Ini Mungkin Dengan Segala Keterbatasan Jadi Ini Share Screen Nya Adalah Satu-satu Ya Dan Mungkin Saat Share Screen Ini Kamera Juga Tertutup Nah Review Sedikit Untuk Ragam Hias Kalau Di Buku Kalian Disitu Ada Beberapa Yang Disampaikan Tentang Ragam Hias Pada Bahan Kayu Alat Dan Bahan Kemudian Langkah Langkah Nah Kita Mau Belajar Tentang Pola Ragam Hias Di Bab Sebelumnya Kita Belajar Juga Tentang Pola Ragam Hias Mis Review Sedikit Mis Review Sedikit Oke Oke Untuk Ragam Hias Ragam Hias Ini Berasal Dari Bahasa Yunani Yaitu Orne Atau Ornamen Yang Artinya Menghias Jadi Secara Umum Ragam Hias Adalah Karya Seni Rupa Yang Bertujuan Memperindah Suatu Benda Dengan Cara Mengisipkan Gambar Hiasan Karya Ini Terinspirasi Dari Bentuk Floral Figuratif Dan Geometrik Yang Bisa Diterapkan Pada Karya Seni Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi Nah Ragam Hias Juga Bisa Didefinisikan Sebagai Bentuk Dasar Hiasan Yang Akan Menjadi Pola Yang Diulang Dalam Suatu Kerajinan Atau Karya Seni Nah Untuk Pola Ragam Hias Pola Ragam Hias Apa Saja Yang Kita Pernah Pelajari Tiba Sebelumnya Ini Sudah Sempat Bahas Atau Tugas Ragam Hias Yang Sebelumnya Apa Masih Ingat Atau Ada Yang Belum Saya Belum Buka Sama Sekali Oke Saya Screen Ya Di Untuk Pola Ragam Hias Pola Ragam Hias Merupakan Penyusunan Pola Dengan Aturan Bentuk Dan Komposisi Tentu Penempatan Pola Ini Tergantung Dari Tujuannya Berikut Pola Ragam Hias Menurut Penempatannya Jadi Ini Ada Beberapa Pola Ragam Hias Pola Simetris Nah Kalau Pola Simetris Ini Dibentuk Dari Susunan Motif-motif Ragam Hias Dengan Keseimbangan Dan Bentuk Yang Sama Kemudian Ada Pola Asimetris Pola Ini Tersusun Dari Komposisi Yang Tidak Berimbang Namun Mempunyai Komposisi Dan Kesatuan Harmoni Kemudian Pola Ragam Hias Tepi Pola Ragam Hias Ini Terbentuk Dari Pengulangan Bentuk Sebelumnya Dan Digunakan Untuk Menghias Bagian Tepi Nah Kalau Yang Pola Ragam Hias Tepi Ini Biasanya Dibuat Pada Bagian Tepi Saja Contohnya Figura Atau Bingkai Foto Jadi Disitu Dibuat Hiasan Tetapi Hanya Di Bagian Tepi Kemudian Kalau Yang Asimetris Ini Sudah Pernah Jadi Tugas Di Bag Kemarin Di Ragam Hias Pada Badan Textil Misalkan Lanjut Share Screen Yang Berikutnya Masih Pola Ragam Hias Tadi Pola Ragam Hias Tepi Sudah Nah Sekarang Pola Ragam Hias Menyudut Ragam Hias Menyudut Ini Ragam Hias Menyudut Biasanya Membentuk Pola Sekitiga Dan Memiliki Bentuk Ragam Hias Yang Berbeda Yang Disesuaikan Dengan Ragam Hias Yang Sudah Ada Jadi Kalau Menyudut Berarti Ini Ragam Hias Yang Ada Pada Sudut Sudut Jadi Dibuat Di Bentuknya Adalah Di Bagian Sudut nya Saja Untuk Pola Ragam Hias Gabungan Pola Ragam Hias Gabungan Ini Memusat Bentuk Coraknya Yang Berdiri Sendiri Jadi Biasanya Ini Merupakan Gabungan Dari Beberapa Ragam Hias Yang Membentuk Pola Ragam Hias Tertentu Atau Pola Ragam Hias Baru Nah Berikutnya Pola Ragam Hias Beraturan Ini Yang Sudah Menjadi Tugas Sudah Kita Buat Dalam Tugas Yang Sebelumnya Pola Ini Tersusun Dari Bidang Dan Corak Yang Sama Dimana Susunan Polanya Merupakan Pengulangan Dari Bentuk Dan Ukuran Yang Sama Pola Ragam Hias Tidak Beraturan Pola Ini Lebih Bervariasi Karena Terdiri Dari Beberapa Motif Yang Berbeda Selain Itu Untuk Pola Ini Juga Tidak Mengikuti Pola Proporsi Dan Komposisi Yang Seimbang Nah Untuk Yang Ragam Hias Tidak Beraturan Mungkin Nanti Tugas Berikutnya Bisa Dibuat Nah Hari Ini Kita Mau Buat Gambar Ragam Hias Pola Menyudut Nah Ragam Hias Pola Menyudut Seperti Apa Mis Berikan Contoh Ragam Hias Pola Menyudut Nah Seperti Ini Ya Yang Di Bagian Sudut Yang Ada Bentuk Seperti Segitiga Seperti Segitiga Nah Ini Adalah Pola Menyudut Hanya Di Bagian Sudut Saja Untuk Bentuk Ragam Hiasnya Atau Bentuk Motifnya Bebas Mau Bentuk Apa Saja Tetapi Dia Di Bagian Sudut Saja Menyudut Ditempatkan Di Bagian Sudut Oke Mis Berikan Contoh Lain Ada Lagi Disini Contoh Yang Lain Nah Ini Ada Juga Untuk Pola Ragam Hias Menyudut Ini Boleh Hanya Satu Sudut Saja Atau Ini Ada Contoh Yang Dua Sudut Atau Mau Dibuat Empat Sudut Semuanya Juga Bisa Ya Oke Nah Hari Ini Kita Mau Menggambar Ragam Hias Pola Menyudut Silahkan Kalian Buat Di Kertas Atau Di Buku Bebas Ukurannya Boleh Kalian Buat Di Bagian Sudut Ya Ya Untuk Polanya Ya Untuk Ragam Hiasnya Kalian Boleh Ambil Contoh Di Buku Atau Mungkin Sebentar Misalkan Share Screen Satu Contoh Kalian Bisa Melihat Itu Tapi Kalaupun Misalnya Kalian Punya Ide Lain Silahkan Kalian Bisa Menggambar Sesuai Dengan Ide Dan Kreatifitas Masing Masing Oke Sampai Disini Ada yang Mau ditanyakan Tadi Ragam Hias Apa Mis Saya Kurang Jelas Ragam Hias Dengan Pola Menyudut Oke Mis Sambil Tulis Di Bagian Chat Jadi Hari Ini Kita Menggambar Menggambar Ragam Hias Pola Pola Menyudut Digambar Dikertas Dengan Ukuran Bebas Kalian Silahkan Boleh Diwarnai Atau Buat Gradasi Dari Pensil Oke Boleh diwarnai Boleh dibuat Untuk gradasi Menggunakan Pensil Nah Setelah selesai Kalian bisa Upload di LMS Tunas Daud Mis sudah Buka Siapkan tempatnya Di sana Oke Untuk Chat Mis sudah Kelihatan Jadi Mis tulis Di situ Mungkin Kalau ada Yang sedang Ketuali Kalian bisa Baca Di bagian Chat Oke Ada pertanyaan Lain Mis Kalau Seandainya Hari ini Belum Selesai Gambarnya Sampai Kapan Pengumpulannya Untuk Pengumpulan Sesuai Yang ada Di LMS Tunas Daud Jadi Untuk Gambar Silahkan Untuk hari ini Dikerjakan Dulu Sepertinya Ini gambarnya Sederhana Hanya Di bagian Sudut Kalaupun Misalnya Belum Selesai Nanti Silahkan Bisa Diselesaikan Di Waktu Yang Lain Bisa Di Upload Di LMS Bukan Sampai Minggu Depan Oke Ada Pertanyaan Lain Ya Kalau Tidak Bisa Langsung Dikerjakan Ya Kalian Bisa Langsung Dikerjakan Boleh Off Kamera Silahkan Untuk Rekaman Bisa Di Pause Misalkan Share Screen Untuk Satu Contoh Gambar Mungkin Kalau Ada Yang Mau Menggunakan Contoh Gambar Tersebut Silahkan Kalau Misalnya Tidak Boleh Menggunakan Ide Sendiri Oke Di Sampai Minus Is Spe terima kasih selamat menikmati junior ada kendala ada case ya mana case ya ini kok ada beberapa yang gak ada ini oh case ya ada asap tidak ada oke baik kita mulai silakan selamat menikmati selamat menikmati let's pray Gideon baik anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan menghargai waktu ya dan mister akan bacakan langsung tugas yang kalian sudah kumpul di LMS terkait dengan agenda harian ya mister cek dulu tapi sayangnya disini yang kumpul belum semua ya sangat disayangkan ini beberapa anak tidak mengumpulkan jadi mister tidak akan bacakan ini mempengaruhi sikap ini oke mister akan mulai dari jadi mister akan evaluasi tidak bermaksud menyalahkan tetapi kita evaluasi barangkali kekurangan dalam jadwal atau agenda harianmu kita akan evaluasi sam-sam bentar saya masih loading oke case nya masih putus-putus suara mister berarti jaringanmu oke kita mulai dari Selin ya Selin bisa lihat masih loading oke udah bisa ya oke waktu hari Senin wah pakai tanggal jangan pakai tanggal ini kan agenda seterusnya ya jadi nggak usah pakai tanggal seharusnya hari Senin gitu aja ini akan jadi agenda rutin kalau bisa diterapkan gitu ya oke ada bangun pagi sekolah makan siang dan susu kiring mengerjakan mengumpulkan tugas seni budaya nonton TV dan main HP olahraga membantu mama makan malam mencuci kiring mandi menggambar tidur jam 10 bagus selasa kurang lebih sama ada file pelajaran di LMS menggambar main HP bantu mama makan malam menggelap ngelap meja makan tidurnya oh ini lebih awal jam 21.50 seharusnya dibulatkan aja dibulatkan aja jangan 21.50 jam 10 gitu ya lebih enak karena agenda itu sebenarnya perkiraan agenda ini kan perkiraan kurang lebih kalau bisa on time bagus kalau tidak karena ada halangan juga fleksibel ya oke Rabu mencuci piring mencuci piring eskul english club mengerjakan tugas matematika membantu tugas menggambar cece oh malah kamu yang membantu cece makan malam mencuci piring mandi menggambar seterusnya tidur jam 10 kalian berapa bersedara hasilin berdua aja sama cece oh kamu punya cece cecenya udah kerja enggak masih SMA SMA nya dimana dia Tunas Daud oh Tunas Daud oh mister gak tau yang mana cecem berarti SMP nya bukan dari Tunas Daud ya ini dari Tunas Daud kalau dari siapa cecemu Sidli Sidney iya oh Sidney cecemu iya agak mirip baru lulus dia anaknya memang agak pendiam Sidney oh Sidney cecemu iya agak kurang mirip iya cecemu ternyata itu ya aduh mister gak tau oke lah Kamis bangun dan siap-siap sekolah makan siang mengerjakan tugas buli pekerti oh ada mata pelajarannya lagi oke olahraga nonton TV mengerjakan tugas buli pekerti dan seni budaya makan malam main game menyanyikan ruki di rumah oke makan malam seterusnya tidur jam setengah sepahas jumat bangun dan siap-siap pada melakukan tugas tidali istirahat menggambar mengerjakan tugas yang membantu mama makan malam tidur siap-siap tidur dan seterusnya jam 10 malam Sabtu kita lihat hari menonton film bermain game makan siang membuat video kita lihat oke oke membantu mama mandi dan sikat main HP dan menggambar oke ini hari minggu ada tugas lagi dilanjutkan jalan-jalan kemoan bersama keluarga membuat subtitle di video tidur makan cuci piring mandi dan menggambar ya oke ini bagus sekali cuman ini lebih mengarah kepada jadwal jadwal mingguan agenda mingguan karena disitu jelas ada mata pelajaran ada yang kamu lakukan ya sebenarnya itu kalau diterapkan selama satu semester gak mungkin pasti beda-beda tapi ada beberapa tadi yang ini menunjukkan agenda mingguan tapi bagus tidurnya jam 10 tapi ada tadi yang lewat jam 10 jadi menurut medis tidur yang terbaik itu untuk masa pertumbuhan jam 10 malam maksimal jadi mister sarankan untuk kalian tidurlah jam 10 malam maksimal jangan diatasnya karena itu kurang baik untuk kalian masa pertumbuhan kalau boleh mister sarankan oke thank you Celine kita beralih ke siswa lain kita lihat dulu Kaidan ada Kaidan mana Kaidan halo mister oke Kaidan kita kita baca kan ya tapi mister tidak percaya kamu ada ternyata kamu ada bagus tingkatkan terus oke kita buka dulu Kaidan sebentar mister kepo ini kaidan ini agendanya gimana ini ya kita lihat dulu jangan-jangan main terus ya ini dia ya Senin sekolah selesai sekolah bantu mama tidur siang bantu mama makan malam tidur malam oh tidur jam 9 malam oh bagus selesai sekolah selesai sekolah bantu mama tidur siang bantu mama oh bantu mama seringkali bantu mama nonton TV tidur malam sama raput juga kurang lebih sama oh ada membuat kue makan malam tidurnya jam 9 kamis juga persis ya ya keluar rumah oh ada yang oh tidur jam 9 malam juga jumat kurang lebih sama ada main game makan malam tidur ke rumah ayah oh tidak ada bantu mama ini hari Jumat kan habis sekolah kan langsung dijemput ayah oh setiap Jumat dijemput ayah iya oh tapi sekarang tiap hari Minggu jadi sekarang dijemput hari Minggu iya oh baik Sabtu bangun bangun basket pulang main keluar jalan-jalan pulang makan tidur tidur jam 10 kalau Sabtu ya Minggu bangun basket pulang tidur siang main game keluar cari makan makan dan tidur jam 10 oke maksimal jam 10 tidur bagus ini bantu mama bantu apa oh itu kan di rumah ayah enggak tadi Senin sampai hari apa hari Kamis itu bantu mama apa yang mau minta aku bantuin oke termasuk cici piring juga kamu kerjakan iya biasanya oke bagus bagus anak cowok ya enggak apa-apa gitu ya oke bagus thank you Keden maju terus ya oke berikutnya kita cek dulu Kania ada kainah Kania halo mister hai oke kita cek dulu Kania ini masih loading oke kita buka dulu oke Kania bangun pagi sekolah makan siang Senin pergi les les matematika bermain dengan hewan peliharaan bermain game mandi makan malam nonton TV bermain dengan adik tidur malam tidur jam 9 bagus selasa kurang lebih sama ya kurang lebih sama selasa ya makan malam tentu mengerjakan PR les oh besi setiap malam jam 9 rabu juga kurang lebih sama oh membersihkan kandang hamster mengerjakan PR les bermain game mandi kemarin bermain dengan adik tidur jam 9 hamis les matematika pemain game tidurnya jam 9 juga pada bermain dengan adik bagus jumat ada zoom ini setiap jumat ya kan enggak mister pas itu emang harus rapat buat yang valentine itu oh ini nanti kalau mengarah kalau kayak gini nanti mengarah ke seling juga jadi jadwal mingguan ya mister maunya jadwal seterusnya agenda jadi tulisannya secara umum saja bermain game mandi bermain game lagi di hp dengan adik tidur jam 9 sabtunya juga kurang lebih sama ya tidurnya jam oh jam 9 ke atas sedikit ada nonton tv pergi makan malam oke hari minggu gak serapan ada pemain ada nonton ada ngerja dengan pn bermain dengan peliharaan kamu peliharaan apa punya anjing dua anjingnya apa anjing bali yang besar itu iya satu yang lagi satu kecil oh oke ya tidurnya bagus ini ya tidurnya tidurnya sehat bagus kan ya maju terus ya oke untuk berikutnya kita cek keli ada keli mana keli 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 ada gak yang masih keli gak ada ya ada oh ada keli ya tolong dengar keli oke ya sabar oke ini keli kita buka keli oke keli ya keli senen sekolah makan siang les mandi makan malam belajar menjaga tugas bermain game dan tidurnya jam 10 bagus pas banget selasa juga kurang lebih seperti itu tidur jam 10 rabu tidur jam 10 ada belajar ada main game ada les oke bagus kamis kurang lebih sama ya tidur jam 10 untuk jumat kurang lebih sama ya ada belajar main game tidur jam 10 sabtu oh sabtu lebih malam setengah 11 ya minggu ibadah ibadah ada pergi makan keluar ya mengerjakan tugas zoom bersama teman oh ada zoom bersama teman juga bermain game tidur jam 10 oke ini zoom sama siapa ini teman-teman sekolah atau teman-teman mana ini apa kok mister gak dengar suara perlahan sekali setiap minggu ya udah kedengaran mister oh udah sama teman mana itu biasanya sama Tara mister oh teman-teman sekolah ya iya mister oke baik ya thank you kelly bagus ya maju terus ya cuman kalau bisa tidurnya jangan di atas jam 10 tadi ada satu kali ya di hari Sabtu ya ya kalau bisa ya masih bertumbuhan oke kita lanjut ke siswa berikutnya kita mau lihat Dion Dion ada ada mister oke kita lihat Dion dulu sebentar ya apa ini maaf mister ini perlu di record gak oh tidak oh anum si selamat menikmati